Jadi ketika saya ngomong, saya didolimi, saya dipenjara 3 bulan, saya sengsara, itu kan hanya bahasa uslup aja, belum tentu saya sengsara. Tiba-tiba Jaksanya jawab, ya itu resiko, seolah-olah mengejek gitu kan. Jadi, jadi saya jadi enggak-enggak respect ini sama Jaksa Penuntut Umum hari ini ya. Harusnya kan profesional lah, kalau mau bertengkar di sidang, ya di sidang, di luar sidang, kita tetap silaturohim kan gitu ya. Ya, jadi sekarang gini saja, kalau memang... Tadi dalam kaedah agama, ahli agama mengatakan, Al-bayinatu ala muda'i wal yamin ala man inkara. Jadi pembuktian itu kewajiban bagi siapa yang menuduh, yang mendakwa, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Dan dalam kasus, ya, dakwaan berita bohong, dakwaan penistaan agama, dakwaan menyebarkan kebencian dan perusahaan bersama suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang mendakwa, yang menuduh adalah Jaksa. Maka berdasarkan kaedah dari ahli agama yang dihadirkan oleh Jaksa, maka beban pembuktian sesuai kaedah tadi adalah ada pada Jaksa. Karena Jaksa yang mendakwa, maka Jaksa yang harus membuktikan. Actually, sedia aku ahli dapet duit. Cuman jumlahnya gak kasih tau. Jangan-jangan, gede banget ya. 100 juta, 200 juta, 1 miliar, ya gak tau, karena dia gak menyebutkan. Dan dalam pola itu, kan bisa saja ada conflict of interest. Karena dia sudah dibayar, gak mungkin memberikan keterangan yang meringankan oleh pagi terdakwa. Nah, ternyata, setelah diuji, banyak keterangan dia sebelumnya memperhatikan juga malah meringankan. Yang ketiga, keterangan ahli itu penting menekala diantanya adalah kuatnya, pengetahuan dan juga ingatan dari ahli. Tapi ahli katakan tadi gak ingat kapan di BAP, malah yang pertama kali bilang 2 tahun. 2 tahun lalu, saya khawatir kasus ini sudah dipesan oleh kepolisian 2 tahun yang lalu, takfir. Artinya ada conflict of interest. Kalau dia menolak keterangan saya, kita buktikan di bersidangan. Uji kebohongan. Dan dia nanti dilaknat oleh Allah kalau bohong. Apalagi agama, ya kan? Kemudian yang sahsi ahli, dia tidak mengerti apa itu benar. Saya tanya definisinya gak paham. Tidak mengerti bagaimana berpikir. Dia menjawab proses. Padahal berpikir itu harusnya mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ah, dia menyamakan yang beda. Ini saya ngajak teman saya ke samsat. Bentar ya, saya tahu ujian sim dulu. Ternyata saya cuma ke belakang gak ngapa-ngapain. Teman saya nunggu di warung. Nah, ini teman saya ini saya tanya. Udah, udah selesai aku udah punya sim. Percaya, kan? Apa saya punya sim? Jadi, hanya satu-satunya cara bahwa... Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim, ya munpaqim Amin, ya Rabbul Al-Azim Allah wasmat! Allah wasmat! Baju tokoh Habay Putih Preset Al-Ghobi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nanti Mas Ahmad ngomong lah ya Tapi intinya sidang kali ini Lagi-lagi makar Allah terjadi ya Banyak sekali keterangan saksi-saksi itu yang blunder Tolong dicatat itu ya Dari semua saksi yang pernah dihadirkan Selalu ada makar Allah di situ Blunder ya dengan omongannya sendiri Oke, terus yang kedua Saya sebenarnya selama ini selalu damai dengan diri sendiri Saya selalu doakan hakim Semoga hakimnya sehat Ya kan? Saya selalu doakan jaksa penuntut umum Semoga jaksa penuntut umumnya sehat Tapi saya nggak nyangka hari ini Jaksa penuntut umum Bahasa Mas Ahmad apa ya? Dia seperti Kayak unsur pribadi ya Jadi ketika saya ngomong Saya didolimi, saya dipenjara 3 bulan Saya sengsara Itu kan hanya bahasa uslup aja Belum tentu saya sengsara Tiba-tiba jaksanya jawab Ya itu resiko Seolah-olah mengejek gitu kan Jadi Jadi saya jadi Anggak-anggak respect ini Sama jaksa penuntut umum hari ini ya Harusnya kan Apa ya? Profesional lah Kalau mau bertengkar di sidang Ya di sidang, di luar sidang Kita tetap silaturohim kan gitu ya Ya jadi sekarang gini saja Kalau memang Saya nggak bosan-bosan ya Mubahala, Mubahala, Mubahala Memang ini domen saya gitu Saya dituduh menode agama dengan Mubahala Kan jelas ini saya dituduh ini Dan saya bersikokoh Saya bukan penode agama Nah makanya sekarang Daripada banyak omong Di luar sidang inilah Nanti sidang biar kuasa hukum yang ngomong Mau nggak siapa yang Nuduh saya penode agama Ayo Mubahala Kan selesai tuh Gitu loh Siapa Pak Jaksa penuntut umum Saya sebut namanya Pak Prianto Mau nggak Mubahala sama saya Ya kan? Takut Ayo Mubahala Apa yang dituduhkan ke saya Didakwakan ke saya Kalau bener Nanti saya dilaknat Kalau nggak Pak Priantonya dilaknat Kan enak Ini di luar sidang ya Saya tidak Saya tidak marah nih Saya tidak benci Cuman Jengkel mas Gitu ya Ada resah gelisah nggak? Apa itu? Tadi kan katanya ahli Ada resah Oke nanti Mas Ahmad yang jelaskan Karena saya nggak boleh lama-lama Saya harus tetap langsung balik ke tahanan Mas Ahmad boleh mainmen ke sana Kalau mainmen ke tahanan saya Boleh ya Di rutan Makobrimob Setiap hari Jam setengah tiga Sampai setengah lima Sore Ya insyaallah Allah makar Allah berlaku Dan saya bukan penoda agama Dan kalau memang saya dituduh Menebarkan berita bohong Tunjukkan yang asli Itu aja yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbir Ada dua ahli yang dihadirkan oleh Sudara Jaksa Pendutup Umum Dalam persidangan kali ini Yang pertama ahli agama Yang kedua ahli bahasa Ada beberapa catatan saya Dalam persidangan ini Yang pertama ahli agama Ahli agama ini justru Memberikan ketarangan Yang itu menguatkan Posisi terdakwa Baik Gus Nur Maupun Bambang Trimilyono Nah tadi Dalam kaedah agama Ahli agama mengatakan Albayin natu ala muda'i Wal yamin ala man inkara Jadi pembuktian itu Kewajiban bagi siapa Yang menuduh Yang mendakwa Dan sumpah Itu bagi orang yang Mengingkari Dan dalam kasus Da'waan berita bohong Da'waan penistaan agama Da'waan menyebarkan Kebencian dan perusahaan Berdasarkan suku agama Ras dan antar golongan Ini yang mendakwa Yang menuduh adalah Jaksa Maka berdasarkan kaedah Dari ahli agama Yang dihadirkan oleh Jaksa Maka beban pembuktian Sesuai kaedah tadi Adalah ada pada Jaksa Karena jaksa yang mendakwa Maka jaksa yang harus membuktikan Kalau Gus Dur Ya terdakwa cukup Sumpah Oh enggak Selesai Dan Gus Dur hari ini telah Menegaskan bahwa dirinya Tidak pernah ada niat Untuk menistakan agama Ini yang pertama Yang kedua Ahli bahasa Ahli bahasa ini Secara otoritas Dipersoalkan Karena adanya Inkonsistensi Tidak konsisten Bahkan ada beberapa Yang direvisi Keterangannya Dalam PAP Nah Kalau Seorang ahli Tidak konsisten Bagaimana kita bisa Meyakini Pendapatnya Dalam perkara ini Dan ini Meruntuhkan Kredibilitas Seorang ahli Ini yang pertama Kredibilitas Seorang ahli Dipersoalkan Yang kedua Exquisite Diakui ahli dapat duit Cuman jumlahnya Enggak kasih tahu Jangan-jangan Gede banget ya 100 juta 200 juta 1 miliar Ya gak tahu Karena dia gak menyebutkan Dan dalam pola itu Jelas dapat duit Dan dalam pola itu kan Bisa saja Ada conflict of interest Karena dia sudah dibayar Gak mungkin memberikan keterangan Yang Meringankan oleh Pagi terdakwa Nah Ternyata Setelah diuji Iya Setelah diuji Banyak keterangan dia Sebelumnya memperhatikan Juga malah meringankan Gede loh Nah yang ketiga Keterangan ahli itu penting Menengkala diantanya adalah Kuatnya Pengetahuan dan juga Ingatan dari Ahli Tapi ahli Katakan tadi Gak ingat kapan di BAP Malah yang pertama kali Bilang 2 tahun 2 tahun lalu Saya khawatir Kasus ini sudah dipesan Oleh kepolisian 2 tahun yang lalu Takbir Jangan main-main Sama umat Islam Anda bisa Merekaya sekasus di BAP Tapi tidak dipersidangan Anda bisa mengkondisikan Ahli saksi ini Proses BAP Tapi tidak bisa dipersidangan Ya Gak bisa ini Jadi ini Kemudian Menguatkan dugaan kita Bahwa kriminalisasi itu Benar-benar terjadi Alhamdulillah Allah buka makarin Dari keterangan ahli Yang katanya 2 tahun Begitu dia terdesak Dia sadar mungkin Waduh Gue baru tahu sadar Disalah gue Baru katakan Oh gue lupa Luar biasa Ini perkara Dilaporkan Dodo Baidowi 29 November September 2022 Hitungan tahun 2 tahun Ya 2023 Tapi hitungan bulan Baru 6 bulanan September ya Oktober November Desember Januari Baru berapa 4 bulanan 2023 23 Saya jangan-jangan Itu sudah ada Dipersiapkan Sudah 2 tahun Yang lalu Tinggal tanda tangani Siapa yang tahu Nah Yang terakhir Tinggal mencari Momen Iya Yang terakhir Semestinya Dengan persoalan ini Kan Menambah Kejahat Kekindahan hakim Ini perkara Tidak bisa Dibuktikan Ya kasihlah Fasilitas Penangguhan Sudah sejak pertama Minta Gak dikasih Kedua Gak dikasih Kalau saja awal Ya bilang Mohon maaf Kami menyimpulkan Setelah bersepakat Menyatakan Tidak memberikan Penangguhan Terhadap Gus Nur Selesai Gak apa-apa Jangan di PHP Kami ini Gak digantung Ya Enak gak digantung Gak enak Jadi maksud saya Tolonglah Berilah teladan Dalam proses Juh Proses Allah Ini dilihat Seluruh rakyat Janganlah kita Kemudian memberikan Teladan Yang tidak baik Dan itu akan Menjadi legasi Legasi ini Bahaya Kalau menjadi legasi Terakhir Mohon doa Dan dukungannya Agar kami tetap istiqomah Dan diberikan pelindungan Dola Allah SWT Dimudahkan urusan rezekinya Diberikan kesehatan Panjang umur Dan tetap istiqomah Memperjuangkan Kebenaran takbir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singkat saja dari saya Baik saksi ahli agama Maupun saksi ahli bahasa Yang pertama Saksi ahli agama Juga tidak konsisten Dalam memberikan keterangan Yaitu Siapa yang menuduh Dia harus membuktikan Nah Dia lupa Bahwa ini sudah Berpindah menjadi Kasusnya pidana Jadi yang menuduh Namanya jaksa Dalam bentuk dakwaan Bahwa Gus Nur Dan Bambang Tri Telah melakukan Penisitan agama Telah melakukan Kebohongan Telah memberikan Satu keterangan Yang tidak benar Atau Belum lengkap Misalnya demikian Itu pasal yang dituduhkan Pasal 14 15 Dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Nah pertanyaan seriusnya Ketika kita tanya Sekarang ini kan pidana Jadi yang harus membuktikan Siapa Kan jaksa tuh Tapi saksi Akhli agama Tidak jawab Bahkan tidak mau jawab Itu artinya Sama Dugaan Kalau saksi Bahasa Dibayar Masa ini Tidak dibayar Artinya ada Conflict of Interest Kalau dia menolak Keterangan saya Kita buktikan Bersidangan Uji kebohongan Dan dia nanti Dilaknat oleh Allah Kalau bohong Apalagi agama Ya kan Kemudian yang saksi ahli Dia tidak mengerti Apa itu benar Saya tanya definisi Dia tidak paham Tidak mengerti Bagaimana berpikir Dia menjawab proses Padahal berpikir itu Harusnya mampu Membedakan yang beda Menyamakan yang sama Dia menyamakan yang beda Apa yang disamakan Antara keonaran Ya tadi ditanyakan itu Dengan menimbulkan Menjadi Kegelisahan Dan keresahan Dan ancaman Itu bagaimana Berpikirnya gitu Ya Secara bahasa juga Nah oleh karena itulah Sudara-sudara Semua sudah dibuktikan Di persidangan Tapi kita minta Penangguan penahanan Juga tidak dikabulkan Padahal itu kerugian besar Bagi Gus Nur Ya Oleh karena itu Hakim Juga sudah saya laporkan Ke KY Saya ingatkan KY Di sini Komisi Yudisial Tolong Cara berpikir Mengadilinya ini Jelas-jelas Tidak objektif Karena 16 saksi Telah bicara Tidak pernah melihat Ditambah Dua orang saksi ahli Tidak pernah juga Lihat ijasa asli Lalu bagaimana Memenyatakan ijasa Jokowi Asli Sementara Bambang berisi keras Bahkan siap ditembak Kepalanya Kalau yang disampaikan Tidak benar Kan berarti Selama ini Tidak ada yang bisa Membanding Berarti yang benar Siapa Bambang Jelas Logika sederhana Ini kan gampang sekali Nah sebenarnya Gampang juga dibantah Datanglah Wahai Presiden Jokowi Ke pengadilan Atau titip Jaksanya Titip Jaksanya sama Jaksa Jaksa kan anak buah Presiden Lewat Jaksa agung Nih titip Ijasa gua Itu gak bener tuh Begisujana Segala macam Bambang tri Ini ijasa aslinya Kan sampai hari ini Juga gak ada Saya kira demikian Jelas Mungkin ada tambahan Sedikit dari yang lain Pengacara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Takbir 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 Jadi Hari ini tadi Kita Disugui tontonan yang Menarik Ini kalau Kalau saya orang Solo bilang ini Dagelan ketoprak Jadi ini Jadi Saksi ahli Tadi datang Bukan untuk menerangkan Sebagai Kapasitasnya Sebagai ahli Tapi Beliau malah Sebagai ahli Bersaksi Seperti itu Jadi Kalau kita tarik mundur lagi Dari belak Dari Pertama kali kita Bersidang Dari saksi pertama Saksi pelapor Kita kapasitasnya Sudah meragukan semua Jadi Jelas bahwa Ini adalah Kasus kriminalisasi Yang dilakukan Kepada Pak Bambang Tri dan Gus Nur Ini jelas sekali Motifnya sangat jelas sekali Yang Kedua Tadi yang kita sampaikan Di persidangan juga Bahwa Kita tetap menanyakan Bagaimana Seorang terdakwa Yang belum jelas Hukumannya kok Sudah ditahan Bahkan pernah juga Ditahan yang Tadi disampaikan Gus Nur Sampai teriak Itu kan Penungkapan kekecewaan beliau Beliau ini tidak salah Merasa seperti itu Tapi kok Sudah dihukum Jadi peradilan disini Itu tidak mengedepankan Asas praduga tidak bersalah Seharusnya itu Yang didepankan dulu Bahwa Terdakwa ini belum tentu bersalah Jangan dihukum dulu Ini sudah dihukum Bahkan kita memohon Sudah menderita Sudah menderita Kita memohon untuk Penangguhan penahanan Itu bukan Bukan kita mengada-ada Tapi itu sesuai dengan undang-undang Itu yang pertama Yang kedua Terkait dengan Tadi Prof. Egi Sudah menjelaskan Saya punya analogi Yang mungkin Saya cuma Membicarakannya lagi Yang pertama mungkin Bang Edi dulu Pernah bilang di Youtubenya Bahwa sebenarnya Kasus ini sudah selesai Kalau ijasa asli itu Ditunjukkan Analoginya adalah Seperti saya Waktu Apa namanya Di jalan raya Ditanya Semu mana Kamu gak percaya Kalau semu saya ada Saya dulu pernah Ujian semu di sana Kalau gak percaya Saya tanya teman saya ini Apakah itu membuktikan Bahwa saya punya semu Semu saya bisa hilang Bisa saja Saya tidak lulus Bisa saja Tidak punya Jadi saya ngajak teman saya Ke samsat Bentar ya Saya tahu jalan semu Ternyata saya Cuma ke belakang Gak ngapa-ngapain Teman saya nunggu di warung Nah ini teman saya ini Saya tanya Sudah sudah selesai Aku sudah punya semu Percaya kan Apa saya Punya semu Jadi Hanya satu-satunya Cara bahwa Mohon maaf Mohon izin Pak Jokowi Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia Yang kami hormati Bahwa Pak Jokowi Kami mohon Untuk menunjukkan Sifat kenegarawanan Bapak Memberikan contoh Pada seluruh Masyarakat di Indonesia Bahwa Equality before the law Itu harus Ditegakkan di Indonesia Saya mohon Bapak Jokowi Bukan saya Istilahnya Kalau dalam Bahasa orang Suruh Lancang Atau bagaimana Bukan Ini demi kebaikan Seluruh warga Negara Indonesia Yang meragukan Jadi kalau Bapak Menunjukkan Ijazah Sebenarnya Masalah ini Segera selesai Begitu Kita lanjutkan Kami mohon hanya Satu saja Yang kami mohon Pada Majlis Hakim Yang Mulia Ini Kerendahan hati Kerendahan hati Atau Keibahan hati Untuk Mengabulkan Penanggungan penahanan Ini yang Penanggungan penahanan Yang kami ajukan Mohon sekali Bapak Maksud Untuk mempertimbangkan Hati Nurani Penjaringan Demi kemanusiaan Keluarga Klien kami Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum